Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Inilah tingkatan di dunia baru ini Tingkatan alam semesta inti Pemula bintang 1-5 Junior bintang 1-5 Senior bintang 1-5 Master bintang 1-5 Grandmaster bintang 1-5 Kaisar sejati bintang 1-5 Kaisar imortal bintang 1-5 Dewa imortal bintang 1-5 Dewa raja semesta bintang 1-5 Setelah melihat semuanya telah siap, bayian pun mengangguk santai Ayo masuk, aku yakin mereka telah menunggu kedatangan kita sudah lama Sialan, mereka datang cepat sekali Terlebih lagi mereka tidak takut dengan gertakan kita beberapa waktu lalu Ucap salah satu patriak klan besar wilayah tengah Sampai saat ini aku tak tahu apa tujuan mereka semua datang ke sini Mereka pun sama sekali tidak takut dengan orang-orang yang berada di wilayah inti Ini sungguh menarik Ucap seorang kultifator bebas yang bernama Jiandi Kau benar Jiandi, mungkin mereka memiliki pendukung kuat di belakang mereka yang selama ini bersembunyi dalam waktu lama Sambung salah satu kultifator bebas bernama Cupeng Para ketua dan beberapa tetua yang mendengar itu mengerutkan keningnya Pikiran mereka saat ini hanya satu setelah mendengar Jiandi serta Cupeng bicara Dan yang ada di dalam benak mereka mengatakan Apa tujuan mereka menyerang seluruh wilayah dimensi pusat Banyak dari mereka mencoba menebak-nebak Tapi mereka tidak mengetahui tujuan mereka sedikit pun Hmm, daripada bicara yang tidak jelas Lebih baik kita musnahkan mereka Jangan sia-siakan apa yang telah kedua tuan itu berikan kepada kita Walau bayarannya sangat tinggi Ucap salah satu ketua klan besar terkuat di antara mereka semua Tatapan ketua itu sangat dingin ke arah Jiandi dan Cupeng Tapi ia tidak ingin membunuh mereka saat ini Karena menurutnya mereka masih berguna Ketua itu bernama Geyuksen Ia adalah satu-satunya yang mengetahui apa tujuan dari orang-orang yang ingin menyerang Geyuksen adalah salah satu prajurit milik bayian yang masih bertahan hidup Saat membela bayian dahulu Tapi ia membelot karena menginginkan kekuatan dan merasa sia-sia Telah mengabdi kepada orang yang belum tentu bisa melawan sosok tertinggi di wilayah inti pusat Saat mereka akan membagi pasukan Seketika pandangan mereka mengarah ke wilayah perbatasan Wos, dua Seketika tombak milik Gow Long dan Gow Han langsung meluluh lantahkan kota yang telah kosong Hahaha ini sangat seru Teriak Gow Han bersemangat Tu Long yang sudah tidak bisa menahan diri kini menatap bayian dengan tatapan ingin belas kasih Bayian hanya bisa menghela nafas melihat tingkah Tu Long ini Baiklah lakukan sesukamu Ucap bayian acuh Wos, Tu Long langsung menghilang Ia kini muncul langsung dengan wujud aslinya Tatapannya mengarah tajam ke bagian dalam wilayah pusat Tepatnya tempat para musuh kuat berkumpul Hehehe, sudah lama aku menahan diri Tubuhku kini terasa sangat kaku Jadi aku harus pemanasan terlebih dahulu Kekeh Tu Long menyeringai kejam Wos, tangan kiri Tu Long yang telah menggenggam pedangnya kini mulai menyatu dengan kulitnya Tak lama kukitnya berubah menjadi cakar pedang Teknik pemusnah skala besar Naga pembantai sejati Blus, tekanan mengerikan muncul dari tangan kiri Tu Long Dan dapat dirasakan oleh musuh maupun keluarga bayian Padahal Tu Long belum mengayunkan tangan kirinya Namun hukum angin yang ia gunakan di tangan kirinya Langsung berputar-putar dalam area yang cukup luas Banyak kehancuran dan kekacauan terjadi saat hukum angin Tu Long berputar-putar Tatapan Tu Long mengarah tepat ke bagian terdalam wilayah tengah Mari kita coba apakah kau bisa menghentikan ini Gumam Tu Long langsung mengayunkan tangan kirinya Wos, seret Saat Tu Long mengayunkan tangan kirinya Seketika tercipta naga yang sangat besar membentangkan sayapnya selebar mungkin Tanah seketika membekas layaknya sebuah kawah Saat Tu Long mencoba menggunakan teknik pemberian dari bayian ini Dari mulut naga tersebut juga muncul api dengan hukum surgawi kelas yang belum diketahui Tu Long pun tidak sadar jika ia telah mengasai hukum api setinggi itu Goar, duar, duar, duer Saat serangan berbentuk naga asli berteriak, area sekitar seketika hancur Sialan mereka bahkan tidak mengikuti peraturan tatanan dimensi ini Teriak salah satu patriak dipenuhi amarah Bukan hanya ia saja bahkan Geyuksen pun ikut terkejut Karena biasanya yang akan bertarung atau melakukan pertempuran lebih dulu Seharusnya para prajurit lalu komandan dan setelah itu yang memiliki kekuatan tertentu Hingga pemimpin atau yang terkuat Tapi orang yang terkuat dari musuh yang ingin menginvasi wilayah tengah Langsung menyerang dengan kekuatan mengerikan Bahkan mereka menduga jika itu kekuatan penuh Tu Long Jangan diam saja, cepat halangi naga energi itu sebelum memusnahkan pasukan kita Teriak ketua Geyuksen Semua ketua maupun para kultifator bebas hanya mendengus ringan Saat mereka diperintahkan seenaknya Tapi saat ini mereka mau tak mau bergerak sambil mengerahkan kekuatan penuh mereka juga Roar, ger, blus Banyak dari serangan para ketua juga membentuk sosok binatang buas atau monster kuno yang telah musnah Walau lebih kecil dari naga energi milik Tu Long, kekuatan serangan mereka juga tak main-main Sementara Geyuksen yang hanya berdiri tanpa melakukan pergerakan Hanya mengerutkan kening saat melihat Jianbi dan Cupeng Mengapa kalian diam dan tidak ikut menyerang? Dengus Geyuksen Haah, kau saja tidak ikut Kenapa kami harus ikut Dan kau tak layak memerintahkanku Dengus Jianbi Wajah Geyuksen seketika memerah Baru kali ini ia merasa dipermalukan setelah menjadi sosok terpandang Rupanya aku perlu membasmi kalian berdua Ucap Geyuksen dengan nada dingin Ham, apakah kau mampu? Jianbi tersenyum kecil sambil menaikkan alisnya Tak lama wajah berubah menjadi pemuda yang tampan Bukan hanya Jianbi, Cupeng pun melakukan hal yang sama Buktikan jika kau mampu tikus busuk Ucap Jianbi dengan nada dingin Aura Jianbi langsung keluar Tapi tak lama Cupeng menepuk bahunya Bunuh saja dia Lalu kita pergi Penguasa Lingpeng hanya menyuruh kita memancing keluar yang terkuat di sini Ucap Cupeng Wos, Jianbi dan Cupeng langsung muncul sambil mengayunkan senjata mereka dari arah berlawanan Geyuksen yang mengenali sosok keduanya Tak lain komandannya dulu kini berkeringat dingin Tapi tak lama ia sadar jika saat ini sangat kuat Berkat lehernya digigit serta diberikan darah yang bisa meningkatkan kekuatannya dengan absolut Blus, Geyuksen langsung melepaskan tingkat kultivasi yang sesungguhnya Disertai meminum darah pemberian kedua orang itu lebih banyak lagi Wung, Duar Ledakan besar seketika terjadi saat Jianbi dan Cupeng menyerang Kini keduanya mundur sambil melihat apa yang terjadi Melihat Geyuksen telah mati menjadi daging cincang Mereka tersenyum Tapi tak lama wajah mereka mengerut saat mendengar suara detak jantung Pandangan mereka mengarah ke detak jantung yang berada di dalam kawah Secara perlahan detak jantung tersebut mulai membentuk tubuh baru lagi Wus, Geyuksen seketika menyeringai saat merasakan seperti ini namanya tubuh hancur serta hidup kekal Sial, padahal aku telah menghancurkan jiwa dan inti dantiannya Ucap Jian dikesal Jangan diam cepat serang Ucap Cupeng ingin melesat Tapi langkahnya terhenti saat melihat tubuhnya masih berdiri tanpa kepala Saat ini Cupeng menatap tubuhnya masih melayang Sementara kepalanya telah bergerak cepat ke bawah Brok, Cupeng mati dengan wajah dingin menatap Geyuksen Sementara Jian di melebarkan matanya Ia melirik ke arah tetesan darah milik Geyuksen yang kini mulai membentuk tubuh lagi Sialan mana yang asli Gumam Jian di kini semakin waspada Tapi tak lama wajahnya semakin gelap Jian di dapat merasakan jika ke-10 Geyusen memiliki kekuatan setara Ia tahu ini bukanlah ilusi karena salah satu dari mereka telah membunuh saudaranya Jian di juga tidak ingin bersedih ataupun marah di saat seperti ini Ia mengesampingkan egonya terlebih dahulu Ham, apakah ini seperti ini juga kekuatan dari orang yang membantunya Gumam Bai An yang baru saja sampai tidak jauh dari Jian di dan Geyusen Bai An belum bergerak karena ada dua orang yang sedang mengawasi di kejauhan Tapi ia menyuruh Gou Long dan Duandu bekerja sama Untuk menyibukkan keduanya agar mereka tidak sadar jika Bai An ada di tempat Geyusen Ayah darah ini sangat menjijikan Darahku langsung bergejolak ingin memusnahkan darah ini Ucap Bai Chu Ye muncul di samping ayahnya Si Air yang tertidur di punggung ayahnya langsung membuka matanya Ham, kakak kemana saja kau? Tanya Si Air sedikit mengerucutkan bibirnya Bai Chu Ye hanya diam saja Jika ia menjawab, ia yakin akan bertambah panjang jalan ceritanya Melihat kakaknya hanya diam, Si Air semakin kesal Tapi ia diam saat sadar ada orang yang memiliki darah menjijikan Ras Vampir, Gumam Si Air Mendengar itu, Bai An dan Bai Chu Ye mengerutkan keningnya Apa itu Ras Vampir Si Air? Tanya Bai Chu Ye penasaran Baru kali ini ia mendengar nama Ras tersebut Bai An pun langsung menurunkan paksa putrinya lalu menghadapkannya di depan dirinya Si Air terdiam sambil melirik ke arah Geyuksen Ras ini adalah ras pertama yang menempati dimensi ini ayah Aku pernah menemukan tempat peninggalan yang sangat kuno dahulu sesudah ayah mati Ucap Si Air kini langsung jujur jika ia tidak bisa menyembunyikan diri Kalau ia telah mengingat masa lalunya Bai An dan Bai Chu Ye hanya diam tanpa mempermasalahkannya Si Air seketika tersenyum bahagia jika ayahnya tidak marah Saat aku menemukan peninggalan kuno itu di suatu tempat Dan mempelajarinya selama seratus tahun lebih Aku baru bisa mengetahui setengah dari ras mereka Ras Vampir ini sangatlah kuat Bahkan ras Vampir murni yang terlemah terlihat di ukiran tembok yang Si Air temukan dahulu Setara dengan kekuatan Pamandu saat ia berada di puncaknya di masa lalu Wajah Bai An dan Bai Chu Ye seketika menjadi gelap saat mendengar itu Bai An sudah mengetahui beberapa waktu lalu Jika kekuatannya di masa lalu pasti ada tingkatan yang belum ia ketahui Dan saat ini dugaannya benar Tapi ia tak mengira jika yang terlemah setara dengan Duandu saat Duandu dipanggil penguasa alam di masa lalu Kau mengatakan ras Vampir murni berarti ia bukan Vampir murni Tanya Bai Chu Ye menunjuk ke arah Geyu Seng Si Air mengangguk Ras Vampir ada banyak golongan Seperti layaknya bangsawan yang memiliki derajat yang berbeda-beda Derajat mereka lah yang menentukan tingkat kekuatannya dan ras Vampir murni yang tertinggi Aku tak tahu mengapa ras pertama dimensi pusat ini bisa musnah Tapi yang pasti mereka dihancurkan Aku sangat meyakini hal itu Ucap Si Air lalu memandang ke arah Geyu Seng Untuk dia, aku merasa ia jauh lebih rendah dari ras setengah Vampir Ia mungkin yang paling rendah jika dikategorikan golongan Vampir Sambung Si Air Jadi begitu ya, ayah merasa mereka memiliki keunikan sendiri yang bisa membagi diri Kekuatan mereka pun tidak berkurang Tapi satu yang kekurangannya Mereka rentan jika sudah membagi diri seperti ini Ucap Bai Yan mengeluarkan pendapatnya Si Air mengangguk Ayah tepat sekali Karena dulu Si Air pernah melawan salah satu dari istri ayah yang menjadi Vampir dan Si Air langsung menutup mulutnya saat sadar Jika ia telah mengungkapkan beberapa yang harus ia sembunyikan untuk saat ini Tatapan Bai Chu Ye seketika berubah tajam ke arah adiknya Hem apa yang kau sembunyikan kepada ayah Si Air Tanya Bai Chu Ye sedikit dingin Si Air langsung gugup Bukannya ia takut kakaknya memukulnya Tapi ia takut jika kakaknya akan membencinya Sudah Yer, mungkin adikmu tidak ingin ayah tahu demi kebaikan ayah sendiri Ucap Bai Yan menenangkan putranya Bai Chu Ye hanya bisa memasang wajah pahit Tak lama ia menghilang kembali ke dunia jiwa Bai Yan Ah, ayah Si Air Tidak apa-apa Ayah tahu apa tujuanmu tidak memberitahu ayah Karena adanya pengkhianat di sekitar kita atau di keluarga kita saat ini bukan Ucap Bai Yan langsung mengusap rambut putrinya Si Air mengangguk-angguk Tentu ia dapat merasakannya hal yang sama dengan Bai Yan Tapi ia tidak bisa mengetahui siapa orangnya Baiklah tunggu di sini karena ayah akan membereskan vampir ini Ucap Bai Yan Wos, Bai Yan muncul tepat di belakang salah satu vampir Geyu Seng Hem, benar-benar sangat rentan jika membagi diri Tapi jika ia kembali bergabung maka ia seolah tidak memiliki kelemahan Gumam Bai Yan langsung membuat pedang air menggunakan hukum air Air adalah salah satu kelemahan vampir di depannya ini Karena darah vampir yang cepat menyerap serta bergabung dengan air Membuat darah mereka menjadi kotor Saat itulah darahnya akan meledak yang membuat Geyu Seng bisa mati Jelek, bam, benar saja Bai Yan yang melihat sekilas dan mencobanya langsung mengangguk setelah perkiraannya benar Geyu Seng yang asli merasakan salah satu darahnya hancur Langsung memandang ke arah siapa yang telah membunuhnya Tapi ia membeku saat merasa familiar dengan orang yang kini muncul di depannya Kah, kau, tidak perlu bicara Kau cukup diam menerima kematianmu tanpa penyiksaan Ucap Bai Yan Datar Crash, bam Setelah membunuh semuanya dengan cepat Bai Yan melirik ke arah Jiandi Ham, aku merasa familiar denganmu Tapi aku tak ingat kita pernah bertemu di mana Ucap Bai Yan santai lalu membalik badannya pergi ke arah CR Jiandi yang melihat sosok yang ia kagumi menolongnya dulu Kini menangis saat ia kembali ditolong kedua kalinya Penguasa Asura, apakah ini anda? Gumam Jiandi dalam hati Dengan cepat lamunannya buyar saat melihat sosok yang ia tunggu-tunggu melangkah pergi Tuh, tunggu dulu Tuh, tunggu dulu Jiandi pun ingin mengejar tapi sebuah suara di pikirannya langsung membuat wajahnya seketika tersenyum pahit Pantas anda tidak mengenaliku Tapi tak apa karena anda pasti akan mengenaliku di pertemuan kedua kita Gumam Jiandi tersenyum bahagia Sialan kenapa mereka sangat menjijikkan Gumam Duandu dalam hati Duandu kesal karena saat ini tidak bisa menggunakan hukum bayangannya Untuk muncul di bayangan musuh Entah mengapa ia juga merasa familiar dengan musuhnya ini Ia merasa pernah melawan musuh yang seperti ini di masa lalu Tapi musuh yang jauh lebih kuat Wos Sebuah cahaya melesat dengan kecepatan mengerikan melesat ke arah dua orang bertudung putih Duer Kedua orang bertudung putih itu langsung meledak menjadi kabut darah Srek-srek Tapi tak lama tubuh mereka kembali seperti semula dalam waktu hitungan detik Mundur Ada musuh yang tahu cara membunuh kita Ucap salah satu orang bertudung putih kepada temannya Mereka berdua langsung menghilang Duandu kini memasang wajah jelek Baru kali ini ia merasa seperti semut di depan musuhnya Walau tingkat kultifasinya sangat lemah Ia pasti bisa membunuh salah satu dari keduanya dengan bantuan Golong Tapi saat ini kedua melarikan diri tanpa terluka sedikitpun Sialan, aku akan membunuh kalian bagaimanapun caranya di saat kita bertemu lagi Teriak Duandu sekuat tenaga Duar, Duar, Duer Di tempat yang tidak terlalu jauh dari lokasi Duandu dan Golong Saat ini Tulong menyeringi kejam saat musuh-musuh terkuatnya tidak mati dengan satu kali serangan Hahaha, aku tak tahu apa yang kalian gunakan untuk hidup lagi Tapi aku menyukainya Aku bisa menyiksa kalian dengan jutaan kali kematian Kekeh Tulong Wung, tubuh Tulong berdengung keras Tak lama tubuh Tulong mengecil Tapi tidak mengecil ke dalam bentuk manusia Ia masih dalam wujud ras setengah naga raksasa Para ketua maupun jenderal kini memasang wajah jelek Saat mendengar ucapan Tulong yang seperti maniak petarung Bukannya takut musuh bisa hidup lagi Atau berkurangannya semangat bertarung akibat mereka tidak bisa mati Tapi Raja Baru Ras setengah naga raksasa ini malah semakin bahagia Sialan, aku telah menggunakan banyak darah orang itu Dan kini tersisa hanya beberapa tetes saja Ucap salah satu ketua sekte besar wilayah tengah Lebih sial lagi makhluk ini Kita saat ini melawan makhluk yang kurang waras Aku yakin otaknya ini berkelainan dengan rasnya Balas salah satu kultifator bebas Mereka kini saling melirik satu sama lain Jumlah mereka memang banyak Sekitar 30-an Tapi jika terus seperti ini Maka tubuh mereka akan mengering Akibat kekurangan banyak darah Inti darah mereka saat ini terus diserap Sebagai tumbal oleh darah yang mereka gunakan Ini adalah salah satu perjanjian dari yang mereka terima Mereka semua memang tidak digigit oleh kedua orang tersebut Hanya Geyuseng saja yang digigit Sehingga memiliki kekuatan jauh lebih besar dari mereka Aku tak ingin kehilangan akal Jika terus memaksa menggunakan darahku Jalan satu-satunya adalah memanggil kedua orang itu serta Geyuseng Ucap salah satu jenderal wilayah tengah melirik ke tempat Geyuseng berada Tapi apa yang ia lihat kini hanya kehancuran serta tidak ada seseorang pun berada di sana Geyuseng sebuah bilah cakar langsung melesat ke orang yang melihat belakang Sial, gumam orang tersebut merasakan bahaya Duar, dengan cepat ia menggunakan darahnya lagi sebagai tumbal agar ia bisa hidup kembali Selek, baru saja ia hidup Serangan susulan datang lagi Bukan hanya satu melainkan banyak Duar, duer, gede buk Hahaha ayo buat gairah bertarungku kembali bangkit Saat ini otot-ototku telah mulai melemas dan tidak kaku lagi Jadi saatnya bersenang-senang Teriak Tulong Heng, bukan hanya kau saja yang bisa menuerang Dengus salah satu musuh Tulong kini muncul dari belakang Matilah kau nak Teriak musuh Tulong mengalirkan senjatanya Serta diselimuti oleh darahnya agar orang ini terinfeksi Treng, bukannya terluka Tulong merasa geli lalu membalik badannya Tubuh Tulong yang telah berubah kecil setinggi 3 meter ini adalah bentuk sempurna Dari ras setengah naga raksasa sesungguhnya Saat ras setengah naga raksasa bisa membentuk ke tubuh ini Maka kekuatan tubuh mereka hampir menyamai keabadian Bagi musuh yang memiliki tingkat kultivasi setara dengannya Beda lagi jika musuh yang jauh lebih kuat Dengan seringai lebar tangan Tulong mencengkram leher musuhnya hingga putus Tapi tubuh musuhnya utuh kembali ke bentuk semula Hem, setelah melawan kalian cukup lama Akhirnya aku mengerti bagaimana cara membunuh kalian secara instan Ucap Tulong memamerkan giginya Tapi karena aku ingin kalian menderita Maka aku dengan senang hati membunuh kalian sampai kalian benar-benar mati Sambung Tulong Tulong mengetahui fakta saat pertama kali ia membunuh salah satu dari mereka di awal pertarungan Wajah mereka sedikit pucat saat hidup selama beberapa detik disertai sedikit menggertakan gigi Apa yang ia lihat waktu itu jika musuhnya ini sangat menderita Tapi mereka tidak mau memperlihatkannya di depan dirinya Wos! Trash 2 Tiga dari mereka langsung mati tanpa perlawanan Satu hal lagi fakta yang Tulong sadari Walau kekuatan musuh setara dan ada yang lebih kuat dari mereka Tulong merasa kekuatan mereka ini seperti pinjaman Karena begitu rentan Seperti kayu yang terlihat kokoh Saat dibakar maka akan langsung hangus Wos! Saat Tulong ingin mengayunkan tangan kirinya Tiga orang muncul di belakangnya Duer Tulong terlempar ke bawah hingga menciptakan kawah lumayan besar Walau begitu ia tidak memiliki sedikitpun luka Sialan makhluk apa sebenarnya dia ini Ucap salah satu dari mereka dengan pandangan tak percaya Pantas saja Raja Goulong langsung dilengsir olehnya Bukan hanya tingkat kultifasinya yang jauh lebih tinggi Kekuatan bertarung serta tubuhnya jauh lebih mengerikan Sambung satunya lagi dengan tubuh bergidik ngeri Wos! Hem! Serangan kalian lumayan ju! Duar! Duar! Dari berbagai arah seketika mendatangi Tulong Tulong yang menerima serangan tanpa perlawanan kini memasang wajah jelek Aku belum selesai bika Wos! Mati kau dasar monster menjijikan Teriak pria muda dengan kepala buaya Duar! Kepala Tulong yang terkena sebuah palu langsung ke samping sedikit Tak lama wajah Tulong sedikit gelap Rupanya kalian menginginkan kematian lebih cepat Ucap Tulong Blus! Hukum api seketika muncul dari tubuh Tulong Dari kecil hingga menyebabkan panas yang membuat mereka semua mundur dengan tubuh merinding Sial! Apa dia tahu kelemahan kita? Ucap pria berkepala buaya kini berkeringat dingin Wos! Kau yang pertama Ucap Tulong dengan nada menyeramkan ke arah musuh yang memukul kepalanya tadi Wos! Rech! Duar! Kecepatan Tulong saat ini jauh lebih mengerikan dari yang tadi Hal ini membuat pria berkepala buaya langsung musnah tanpa bisa hidup kembali Musuh yang tersisa kini bergetar ketakutan Lari! Ia tahu kelemahan kita adalah api yang sangat panas Teriak salah satu dari mereka Tapi saat ia akan melesat, tubuhnya langsung meleleh seketika Tulong hanya mendekati sambil menusuk jantung serta dantiannya Berikutnya adalah kalian Ucap Tulong menatap musuhnya dengan dingin satu persatu Wos! Tulong muncul di atas salah satu musuhnya Kakinya yang telah ia selimuti api langsung terayun santai Duer! Tubuh musuhnya seketika hancur menjadi abu Wos-wos! Duar! Duer! Gede buk! Tanpa belas kasih ataupun senyum Tulong membantai semuanya dalam hitungan detik Heng! Hanya keluargaku yang pantas menyentuh kepalaku ini Dan kau tidak layak Ucap Tulong dengan nada dingin Pandangan Tulong kini mengarah ke area sekitar Tak lama ia kembali bergerak Tanpa pandang bulu ia membantai semua yang tersisa Mau lemah pun ikut menjadi ladang pembantaian Tulong Walau begitu Tulong merasakan aneh di mata dan dirinya sendiri Pertama ia seolah bisa melihat siapa yang harus dibunuh Ia juga bisa merasakan siapa yang berpura-pura memihak Kini hanya enam belas orang saja yang masih tersisa Tulong dapat merasakan jika mereka semua dipaksa dan seolah ia bisa melihat masa depan Dengan wajah bodohnya ia kini menggaruk kepalanya Apa yang terjadi denganku? Apa aku bermimpi? Karena dalam mode bodoh, Tulong langsung melesat ke arah tertentu Wos! Tak lama kehancuran di berbagai tempat terdengar Bahkan para pasukan Tulong yang telah diperintahkan menyisir seluruh area wilayah tengah Untuk memburu yang tersisa di saat Tulong bertarung beberapa waktu lalu Kini mengangas saat melihat sosok pemimpin mereka yang brutal Walau mereka brutal dan gemar bertarung Tapi mereka semua masih mempunyai sedikit sisi baik saat membunuh musuh Wos-wos, beberapa menit kemudian Setelah membunuh mereka semua tanpa menyisakan satu inci tubuh Tulong muncul di depan bayi An yang tersenyum ke arahnya Tulong yang melihat itu seketika bangga Tapi ia tidak berani mengucapkan sepatah kata saat melirik si E.R. yang terlelap di pundak kanan bayi An Entah mengapa Tulong memiliki pandangan putih seluruhnya saat melihat si E.R. Eh, ada apa ini? Tadi mataku seolah ilusi yang mampu melihat masa depan Tapi saat melihat nona si E aku hanya melihat cahaya putih tanpa batas Gumam Tulong dalam hati Itu karena ia memiliki bakat yang jauh lebih tinggi darimu Ucap bayi An tiba-tiba Seolah tahu apa yang dipikirkan Tulong Tentu bayi An membantu untuk menjawab Eh, jadi tuan muda tahu akan apa yang terjadi dengan mataku? Tanya Tulong dengan bersemangat Hmm, itu Surgawi Mata kehidupan Surgawi mampu melihat masa depan dan dulu aku pernah melihat seseorang memilikinya Ia adalah sosok naga yang sesungguhnya Tapi ia menghilang tanpa jejak Ia juga seseorang yang telah mengajarkanku di masa lalu Atau aku sebut guru Ucap bayi An tiba-tiba mengingat sosok gurunya yang perkasa Dan nama lain mata itu adalah Heavenly Life Eyes Jika ia tidak melihat bola mata Tulong Mungkin ia tidak akan mengingat masa lalunya Gurunya dulu memiliki tingkat kultufasi yang sampai saat ini ia tidak tahu Dulu sebelum ia terkenal dan sebelum mempunyai banyak keluarga Sosok inilah yang membimbingnya Apa benar ada dimensi pusat selain dimensi pusat ini? Gumam bayi An dalam benaknya Hmm, terlalu banyak masalah yang belum terpecahkan Lebih baik aku memusatkan kepada sosok siapa yang sebenarnya aku panggil kakak di masa lalu Dan apa tujuannya yang sesungguhnya Jika ini berkaitan dengan ras vampir Seperti yang si E.R. tidak sengaja katakan Jika di masa lalu ia pernah melawan salah satu keluarganya yang menjadi vampir Bayi An termenung selama beberapa detik dengan wajah dingin Dugaan bayi An saat ini sosok kakak masa lalunya adalah ras vampir Tep-tep, Duan Du serta Goulong muncul dengan senyum-senyum tak jelas Hehehe, dia melarikan diri saat tahu kekuatan kerja sama kami kak Aku hebat bukan? Kekeh Duan Du ingin dipuji Tapi bayi An hanya acuh saja memandang ke arah Goulong Bagaimana pendapatmu dengan kedua orang itu? Tanya bayi An pelan Mereka sangat kuat serta sedang menahan diri Sepertinya mereka takut akan sesuatu jika langsung menggunakan kekuatan mereka Ucap Goulong dengan nada serius Hem, duer hukum bayanganmu mungkin tidak berguna Tapi berbeda dengan hukum yang selama ini kau belum keluarkan Ucap Bayi An melirik Duan Du yang cemberut karena diabaikan Wos, Tep-tep, tak lama Bayi An, Goul Han, Pixiu dan beberapa keluarga bayi An muncul Mereka membawa banyak ras berbeda di belakang mereka Hem, kau tahu akan tugasmu bukan? Ucap bayi An melirik Tu Long Tu Long langsung menghilang Tak lama beberapa teriakan terdengar selama satu menit Wos, walau mereka semua tidak jahat Tapi aku melihat mereka akan berhianat dan mengigit kita suatu hari nanti jika dibantu Ucap Tu Long dengan nada dingin Duan Du yang mendengar itu membelalakan matanya Kah, kau bisa melihat masa depan pamantu Ucap Duan Du tak percaya sama sekali Baru kali ini Duan Du terlihat seperti orang bodoh dan Tu Long layaknya sarjana Tu Long mengangkat kepalanya dengan santai ia berkata Tentu saja, otak saja tidak akan cukup dibanding penglihatan spesial Wajah Duan Du langsung jelek mendengar ejekan pamannya Hem, sombong saja terus Awas saja jika aku lebih kuat suatu hari nanti maka aku akan Akan apa? Potong Tu Long menyeringai kejam Glek, Duan Du langsung muncul di balik punggung kakaknya saat merasa Tu Long ingin menghajarnya Hem, kenapa kau mengganggu tidurku Paman, dengus si R yang merasa terusik oleh Duan Du Saat Duan Du ingin menjawab, ia merasa ditelanjangi oleh tatapan Tu Long yang muncul di sampingnya Sialan kau, Paman mana yang tegam memukul keponakannya Teriak Duan Du saat kerah jubahnya ditarik Hehehe, tentu saja Paman Tu Long yang berani Ejek Tu Long langsung menghilang Tak lama teriakan pilu Duan Du terdengar disertai merengek minta ampun Semua orang yang ada di sana hanya bisa menggelengkan kepala saja saat melihat tingkah akur Paman dan keponakan Lalu apa langkah kita selanjutnya ayah? Tanya Bai Han kini mendekat Untuk saat ini kalian semua membuat sebuah benteng di area perbatasan wilayah tengah Ayah akan menuju ke wilayah bebas Atau tepatnya wilayah yang diapit oleh wilayah inti dan wilayah tengah Ucap Bai Han melirik putranya Bai Han Bai Han mengangguk santai Bukannya itu namanya wilayah perbatasan iya Ucap Gou Han saat mendengar ucapan Bai Han tadi Bisa dikatakan seperti itu Karena wilayah perbatasan ini yang menjaga perdamaian serta selalu low profile Sambung Gou Long Hem, apa yang Gou Long katakan setengah kebenaran Ucap Bai Han lalu bangkit Crash, was Bai Han merobek ruang dan masuk ke dalam celah yang ia robek Tak lupa ia menyuruh Tu Long serta Duan Du menjaga yang lainnya selama ia pergi Duan Du dan Tu Long yang mendengar suara telepati dari Bai Han hanya terdiam saat mendapatkan tugas Hem, kenapa Tuan Muda tidak mengajak kita? Tanya Tu Long kini berhenti menghajar keponakannya Hem, cari tahu sendiri Ucap Duan Du cemberut kepada Tu Long Bukannya malah kini Tu Long menyeringai kejam yang membuat bulu kuduk Duan Du merinding Apa yang ingin kau lakukan Paman? Ucap Duan Du langsung mundur Tu Long menaikkan sebelah alisnya Hehehe, tentu saja Paman akan memberikan hadiah Kekeh Tu Long Wajah Duan Du langsung jelek Dengan cepat ia mencoba lepas dari tengkeraman Tu Long Tapi karena perbedaan kekuatan, Tu Long dengan mudah menangkapnya Kini berbanding terbalik Dulu Duan Du sering menyiksa dan mengejek Tu Long Dan saat ini gantian Tu Long yang melakukannya Sret, krak-krak Sebuah celah tiba-tiba muncul di udara yang cukup sepi Wos, tak lama dari celah itu muncul sosok yang tak lain adalah Bai Han yang sedang menggendong si ER di punggungnya Tep-tep, keluar dan tunjukkan di mana jalannya Ucap Bai Han pelan setelah ia muncul Wos-wos, sosok Nisian serta laki-laki bertelinga kelinci muncul Mereka pun langsung ingin berlutut Namun Bai Han mengangkat tangannya Aku bukan penggila akan rasa hormat dan tidak terlalu suka sifat formal Nisian dan laki-laki bertelinga kelinci langsung mengangkat kepalanya sedikit dengan anggukan pelan Walau begitu mereka terlihat tidak berani menatap mata Bai Han secara langsung Melihat perubahan sikap Nisian yang jauh berbeda Ham, anak itu pasti telah menegur Dewi Anjani sehingga begini Sikapnya dari dulu tidak pernah berubah Gumam Bai Han Nisian yang mendengar itu sedikit berkeringat saat tuannya dipanggil layaknya anak kecil Walau ia tahu posisinya dan Bai Han jauh Nisian masih belum percaya jika tuannya akan setakut dan sepatu ini kepada Bai Han Hingga menunggu Bai Han kembali Dengan kekuatan lemah pun ia masih takut terhadap Bai Han Entah apa yang Bai Han ajarkan Serta jasa apa yang Bai Han berikan kepada tuannya Ling Feng di masa lalu Tapi yang pasti ia kagum dengan cara Bai Han mengajarkan tuannya hingga tetap setia Menunggu sampai saat ini Tep-tep Setelah bergerak selama 15 menit Kini Bai Han yang dibimbing oleh Nisian serta orang bertelinga kelinci Telah sampai di tempat yang cukup ramai penduduk Terlihat jika para kultifator di tempat ini sangat ramah Tapi tidak ada yang menyadari keberadaan Bai Han serta kedua orang yang membimbingnya Hem, Ling Sui kah? Ucap si R membuka matanya saat menyadari ada energi khusus mengelilingi tubuhnya Saat masuk ke kota yang kumuh ini Bai Han langsung teringat akan nama yang disebut oleh putrinya Hem, Sui kecil, putri dari Ling Juan yang mati misterius Gumam Bai Han dalam hati Bai Han langsung mengingatnya secara spontan Dan ingat saat Sui kecil dulu dikucilkan oleh klan Ling saat ia berkelana Saat ia kembali Bai Han langsung membawa Sui kecil lalu dilatih bersama Bai Han tiba-tiba menghentikan langkahnya saat mengingat sosok wanita yang ia anggap boneka kelinci Mei Hin kah? Aku tak menduga dia akan sekuat ini Gumam Bai Han tersenyum tipis Sebuah keberuntungan saat aku menciptakan Mei Hin Jika aku tidak menemukan inti kehidupan dari orang itu Dan mencoba untuk melakukan hal di luar akal sehat dengan menciptakan kehidupan baru menggunakan seekor kelinci yang baru mati Mungkin Mei Hin tidak akan pernah ada Gumam Bai Han lalu melanjutkan langkahnya Tep-tep Nisian dan orang bertelinga kelinci berhenti tepat di depan sebuah rumah kecil bertulis Ling Bai Han Nama asliku di masa lalu Ling Bai Han Gumam Bai Han tersenyum tipis Tep-tep Ceklek Aku pulang Secara spontan Bai Han mengucapkan hal tersebut saat membuka pintu Ini sering ia lakukan dahulu di saat ia masih lemah Hingga sebelum kematiannya di masa lalu Sementara keempat orang yang telah berada di dalam langsung bangkit Selamat datang kembali ayah Ucap Ling Sui dan Mei Hin memanggil Bai Han sebutan ayah karena kebiasaan dari ia masih kecil Selamat datang Paman Ling Ucap Ling Feng tersenyum bahagia Selamat datang bocah nakal Ucap Ling Sui yang lain sosok Paman Bai Han di masa lalu Bai Han yang melihat wajah bahagia mereka langsung tersenyum hangat Lalu pandangan Bai Han mengarah ke sebuah lukisan keluarganya Saat ia berawal dari nol hingga menjadi sosok yang dipuja orang Tatapan Bai Han berubah saat mengingat wajah-wajah siapa saja yang berhianat Ham, kalian semua akan menerima akibatnya Aku tak peduli kalian istri, putra, keponakan, cucu atau keluarga dekatku di masa lalu Kalian yang memulai maka kalian yang menunai akibatnya Ucap Bai Han Kilatan pembunuh serta cahaya putih bercampur petir tiba-tiba muncul dari mata Bai Han Melihat apa yang Bai Han lakukan, hal yang sama dilakukan oleh Mei Yin, Ling Sui, Ling Feng, dan Ling Suan Apa ayah akan melakukan apa yang ayah ucapkan di masa lalu Seketika suara hening langsung kembali normal saat mendengar sebuah suara lembut Memang apa yang telah aku ucapkan di masa lalu Karena masih belum mengingat semuanya, Bai Han melirik ke arah si E.R Si E.R yang sudah turun dari awal masuk ini berjalan ke arah Mei Yin Mei Yin langsung mengeluarkan benda berupa jantung yang masih berdetak Jantung ini berada di dalam sebuah kaca yang cukup unik Tapi Bai Han tidak terlalu peduli dengan kacanya Melainkan detak jantung ini yang membuatnya kini seolah itu adalah detak jantungnya Hmm, siapa pemilik detak jantung ini? Mengapa aku melihat detak jantung ini seolah diriku? Tanya Bai Han sambil melirik putri dan semua orang yang ada di ruangan tersebut Huf, panjang ceritanya ayah Dulunya kau menitipkan ini kepada si E.R Tapi karena si E.R ingin mengusul ayah merasakan penderitaan serta memulai dari awal Maka si E.R menitipkan ini kepada Yin Jie Jie Dan untuk selanjutnya ayah akan tahu setelah menyatukannya Ucap si E.R panjang lebar Hmm, setelah menyatukan jantung ini Maka semua ingatan masa lalu ayah akan kembali sepenuhnya Sambung Mei Yin tersenyum berseri-seri Bai Han termenung beberapa saat Setelah itu ia mengambil jantung yang masih berdetak itu Entah mengapa ia merasa gugup saat memegangi jantung di depannya Tapi karena rasa penasaran dan ingin tahunya Bai Han melangkah ke arah pintu yang tak lain adalah kamarnya Kalian tunggu di luar Jangan masuk apapun yang terjadi Ucap Bai Han memasang wajah serius Si E.R, Mei Yin, Ling Sui, Ling Feng serta Ling Xuan mengangguk setuju Tep-tep, ceklek Bai Han langsung melirik kamarnya yang masih tampak sederhana Masih rapi seperti dahulu Gumam Bai Han melangkah ke sebuah meja serta kursi yang dulu biasa ia duduki Bai Han dengan penuh kehangatan saat memegangi kursi serta meja tempatnya biasa merenung Brok, setelah duduk Bai Han memejamkan matanya sambil memegangi jantung tersebut Tak lama, jantung Bai Han berdetak lebih cepat Duk-duk-duk, duk-duk-duk Sementara jantung yang Bai Han pegangi tiba-tiba berhenti berdetak Saat jantung Bai Han berdetak lebih cepat tanpa henti Sret, energi kehidupan yang berasal dari jantung yang Bai Han pegang Langsung tersedot dengan sendirinya masuk ke tubuh Bai Han Tak lama, jantung yang Bai Han pegang menghitam kemudian hangus menjadi abu Di dalam pusat dantian Bai Han Bai Han kini membuka mata setelah tahu ia berada di pusat dantiannya Hem, kenapa aku tiba-tiba muncul di sini? Gumam Bai Han dalam hati Itu karena aku yang membawamu ke sini kakak Tiba-tiba sosok pemuda sedikit lebih tua dari Bai Han muncul dengan wajah senyum Bai Han yang melihat itu seketika tak sadar tubuhnya bergetar hebat Kini Bai Han mengingat masa lalunya saat melihat pemuda yang ada di depannya Li, Ling Bai Han, apakah ini kau? Ucap Bai Han terbata-bata Hem, ini benar aku adik kandungmu Ucap Ling Bai Han tersenyum hangat Mendengar itu Bai Han seketika jatuh berlutut Ingatannya di masa lalu yang telah kembali membuat dirinya kini harus berlutut serta merasa bersalah Maafkan kakak NR jika saja waktu itu Set, apa kakak lupa jika yang lalu biarlah berlalu Dan yang datang akan dihadapi sepenuh hati Ling Bai Han langsung memotong ucapan Bai Han sembari membangunkan kakaknya Tapi Bai Han tidak ingin bangun Pandangan Bai Han mengarah ke atas melihat adiknya yang selalu ceria Sama halnya dengan si Er dan Duandu Apa itu juga kau yang datang sebagai kakakku? Tanya Bai Han saat mengingat Bai Han Ling Bai Han menggeleng Bukan, dia adalah kakak seperguruan yang telah kita anggap kakak Wing Zen, seketika nada suara Ling Bai Han meninggi saat menyebut sosok yang telah menghancurkan keluarganya Bai Han pun langsung menggertakkan giginya hingga mulutnya mengeluarkan banyak darah Saat mengingat ia dulu sering bertemu Bai Han Tapi beruntung ia dan Bai Han tidak pernah bersama dalam melakukan perjalanan panjang Lalu bagaimana jantungmu masih bisa berdetak ener? Tanya Bai Han setelah menjadi tenang Saat kakak menusuk jantung serta menghancurkan gantianku karena menganggap aku dalam pengkhianat dulu Sebelum kejadian itu aku merasakan firasat bahaya sehingga membuat eksperimen yang hasilnya saat ini kakak lihat Ucap Ling Bai Han terdiam sesaat Sebenarnya adikmu ini sudah menduga jika Wing Zen lah yang berkhianat bersama putra tersayangmu Ling Suan Tapi bukan itu masalah utamanya, melainkan Wing Zen itu sendiri Melihat adiknya kembali terdiam, Bai Han mengerutkan keningnya Ada apa dengan Wing Zen itu sendiri? Tanya Bai Han dengan nada sedikit menahan amarah Apa karena ia adalah ras vampir? Hmm, salah satunya itu, aku rasa kakak tahu ini dari C.E.R Pandangan Bai Ling En mengarah ke pusat energi Bai Han Perlu kakak ketahui, dulu sewaktu aku menyelidiki Wing Zen siapa yang sebenarnya, aku sempat tidak percaya Tapi saat ini dugaanku benar Ia adalah sosok setengah vampir murni dan setengah iblis yang masih tidak diketahui Rasnya adalah Half Vampire Demon, ras kedua terkuat setelah vampir murni Dan aku mengetahui jika ia saat ini ingin membangkitkan sosok raja vampir murni Yang dikatakan disegel di pusat inti dimensi pusat ini Mata Bai Han mengerut saat mendengar itu Hmm, bukankah ras vampir murni telah musnah dan tidak ada yang mengetahui ras tersebut kapan musnah Karena ia adalah makhluk pertama yang mendiami tempat ini Kau salah kak, mereka sebenarnya bukan berasal dari sini Sama halnya dengan guru kita, ras vampir kesini karena ingin menginvasi tempat ini sebagai kandang atau ladang makanan mereka Tapi karena adanya sosok asli ras pertama di tempat ini Yaitu naga raksasa yang memiliki kekuatan setara Perang akhirnya pecah lalu terciptakan banyak dimensi dan tempat ini sebagai pusatnya Ucap Ling Bai Han menjelaskan Ling Bai Han pun melanjutkan semua yang ia ketahui selama penyelidikannya ini Termasuk pakta gurunya yang sebenarnya telah pergi ke tempat asalnya Dengan alasan tertentu Bai Ling Han tahu karena ia mendapati surat guru yang ada di kamar milik Wing Zen Sementara Bai Han yang kini mengetahui semuanya hanya bisa menahan amarah dari waktu ke waktu Lalu apakah tahu Wing Zen saat ini menyamar menjadi siapa? Tanya Bai Han menggenggam rat tangan serta mengigit bibir hingga berdarah Entah mengapa darah bisa keluar dari mulut Bai Han Padahal saat ini ia dalam wujud roh saja Aku tidak tahu kak Tapi yang pasti berhati-hatilah Kadang orang terdekat atau yang kakak paling sayangilah orangnya Mungkin mulai saat ini kakak mulai mengeluarkan sifat asli kakak semasa kita bersama dulu saat mengejar kekuatan Aku yakin sosoknya akan terlihat saat sifat kakak yang sebenarnya keluar Pandangan Ling Bai Han melihat kakaknya dengan senyum salam perpisahan Bai Han yang melihat itu sadar jika saat ini adiknya akan meninggalkannya untuk selamanya Dari penjelasannya tadi jika ia tidak akan bisa bereinkarnasi lagi karena telah melanggar hukum alam Satu hal yang belum adikmu ini katakan Ia sampai saat ini tidak membunuh kakak secara langsung Karena kakak adalah bahan utama untuk membangkitkan sosok Raja Vampire itu Jadi jangan bertindak terlalu gegabuh Tubuh cahaya Ling Bai Han menghilang Bersamaan dengan itu Bai Han langsung membuka matanya Ia kini sedih tidak mempercayai ucapan adiknya dahulu Dan saat ini adiknya telah berpesan agar ia berhati-hati Mengingat masa lalu, Bai Han hanya bisa menghela nafas Bagaimana caraku untuk mengetahui Wing Zen yang sebenarnya Gumam Bai Han dalam hati Bau darah Aku yakin bau darahnya sangat menjijikkan Gumam Bai Han kini berniat untuk melukai semua keluarganya Dengan alasan tertentu agar mereka tidak curiga Hem, Yer keluarlah Ucap Bai Han langsung memulai dari putranya Walau ia tahu jika Yer telah memberikan darahnya kepada iblis darah kuno Tidak memungkinkan jika Bai Chu Ye mengelabuinya Wos, ya ayah Ucap Bai Chu Ye melihat ayahnya datar Hem, ayah ingin meminta sedikit darahmu untuk mencoba sesuatu Siapa tahu hasil percobaan ayah ini akan berhasil Ucap Bai Han tersenyum sambil mengusap rambut putranya Bai Chu Ye mengangguk patuh Ia kemudian mengayunkan tangan kirinya Sebuah pisau energi muncul saat tangan Bai Chu Ye terayun Crash Darah di tangan kanan Bai Han mengeluarkan darah yang murni Bai Han langsung mengeluarkan botol agar putranya tidak curiga Baiklah Yer, kau bisa kembali lagi menyerap inti darah iblis darah kuno Ucap Bai Han tersenyum hangat Bai Chu Ye mengangguk Walau ia bingung dengan sikap ayahnya sekarang Seolah ia berada di masa lalu Ia tidak terlalu peduli Wos, setelah Bai Chu Ye masuk Bai Han mengangguk saat mendeteksi darah murni putranya Bukan Yer orangnya Gumam Bai Han dalam hati Setidaknya ada 50% aku waspada kepada Yer Kelak Karena bisa saja Wing Zen membunuh Yer lalu menyamar jadi Yer Bai Han memejamkan matanya untuk beristirahat Karena sudah lama ia tidak tidur dalam kehandingan Semenjak ia berada di desa bersama kakak angkatnya Chen Tian Secara tiba-tiba Bai Han membuka matanya saat mengingat Chen Tian Apakah dia? Gumam Bai Han langsung teringat kematian neneknya Yang sedikit tidak normal pada umumnya Dengan cepat Bai Han keluar dari kamarnya Karena pikirannya kini merasa khawatir terhadap keluarganya Tep-tep, tempat bawahan setia Bai Han kini menatap Bai Han dengan pandangan penuh tanya Ham, aku sudah mengetahui semuanya dan Bai Han terhenti saat CR melesat ke arahnya lalu tertidur di pundaknya Dan apa ayah? Tanya Ling Sui dan Mei Yin serempak Dan aku ingin kalian melakukan sesuatu agar bisa memancing beberapa pengkhianat untuk keluar dari sarangnya Ucap Bai Han tersenyum hangat Kempatnya mengerutkan keningnya Bukan masalah jika mereka melawan semua Tapi yang mereka pikirkan saat ini adalah kekuatan Bai Han belum kembali seperti di masa lalu Apakah tidak apa-apa memancing mereka keluar ayah? Tanya Mei Yin gugup Bai Han menggelengkan kepalanya Kalian tenang saja, aku memiliki beberapa rencana untuk menghadapi mereka Ucap Bai Han langsung menjelaskan secara rincin Bai Han yang malas bicara panjang lebar kini kembali seperti masa lalu yang banyak bicara dan selalu ceria Baiklah aku akan kembali lebih dulu memberitahu mereka juga Ucap Bai Han tersenyum hangat Tempatnya memandang Bai Han penuh tanya Bukannya dipenuhi amarah dan dendam Tapi dugaan mereka sangat terbalik Huf baiklah ayah, hati-hati Hanya itu yang Ling Sui dan Mei Yin ucapkan Bai Han mengangguk santai Setelah berpamitan dengan keempat bawahannya Kini Bai Han langsung pergi dari rumah masa lalunya Wos, apa ada yang kau curigai Sier? Tanya Bai Han dengan nada serius Sier mengangguk serius Hem, salah satu dari dua orang yang paling Sier curigai adalah Sier langsung menyebut nama keduanya dengan jujur Bai Han mengangguk santai Crash, srek-srek Celah langsung muncul di depan sekumpulan orang yang tak lain keluarganya Wos, Bai Han tersenyum hangat saat kedua istri serta keluarga terdekatnya langsung menghampiri Tak, kenapa kau tidak mengajak kami? Seketika Duandu mengeluh karena tak diajak ikut beberapa waktu lalu Hem, kakak hanya pergi untuk memastikan sesuatu dan saat ini hanya beberapa dari kita akan bergerak ke suatu tempat Ucap Bai Han tersenyum polos Duandu, Tulong, Gow Han dan Gow Long seketika bersemangat karena mereka yakin jika mereka lah yang akan diajak pergi Lalu apa yang kita tunggu ayah? Ayo Haner juga ingin ikut Ucap Bai Han muncul dengan wajah berseri-seri Hem, ayah hanya akan mengajak yang lain Bukan kau dan kalian semua yang ada di sini Tapi ayah akan mengajak kakak Chen Tian yang akan mengumpukan harta nantinya Lalu, satu persatu Bai Han sebutkan hingga terakhir Ling Yen Ru Ling Yen Ru yang mendengar itu sedikit terkejut karena baru kali ini ia diajak ikut Tapi ia dengan cepat mengangguk semangat Wajah Duandu, Tulong, Bai Han, Gow Han langsung jelek saat mereka tidak diikut sertakan Saat Duandu ingin mengeluh Sier membuka matanya lalu melirik Duandli Lier apa-lier lupa apa yang kakak ajarkan dulu Ucap Sier tersenyum lembut Duandu yang tertidur di pangkuan ibunya langsung bangun Tentu saja Lier ingatkah? Ucap Duandli bersemangat Jika begitu sekaranglah saatnya Ucap Sier langsung melalui telepati Duandu merasakan ada yang tidak beres langsung pergi entah kemana Sementara Duandli dan Sier yang berpura-pura langsung terkikik licik Pandangan keduanya mengarah ke Tulong Belum sempat mereka bicara Tulong juga langsung pergi dengan wajah ketakutan Sama halnya dengan Gow Long dan Gow Han Keduanya langsung menyusul Duandu dan Tulong Kini hanya Bai Han saja yang masih berdiri Ia menatap adiknya dengan pandangan tidak puas Sier hanya bisa mengembungkan pipinya Ham kakak kau jahat sekali menatap Sier seperti itu Sier jadi takut Mendengar itumu Sier dan Cujia memandang ke arah Bai Han Haner berani sekali kau mengintimidasi adikmu Ucap kedua wanita mengerikan itu serempak Ibu, Sier hanya mengada-ada Mana Haner tega begitu terhadap Sier yang imut Ucap Bai Han langsung membela dirinya Tapi apapun alasan Bai Han Ia tetap kalah oleh kedua ibunya Waktu terus berlalu Kini Bai Han telah berangkat bersama keluarga yang telah ia sebut tadi Tep-tep Bai Han menatap ke arah kejauhan Pandangan mata Bai Han mengarah ke sosok yang ia tunggu Wos, Ling Sui muncul seorang diri Mei Yin telah memancing dua dari orang yang ayah kenal keluar Tunggu beberapa saat lagi Ucap Ling Sui sambil menatap keluarga baru ayahnya Wos, Duar Tempat yang indah layaknya istana langsung terkena sebuah bola cahaya yang langsung menghancurkannya Walau begitu, keluar cukup banyak orang tanpa terluka Pandangan mereka sangat dingin saat mengetahui siapa sosok yang menyerang tempat mereka Wos-wos Tak lama dua orang muncul paling depan Hem, apa mau mu me Yin? Apa kau ingin mengingkari janji yang telah disepakati? Tanya wanita yang sangat centik Wajahnya terlihat pucat Hal itu yang membuat ia sedikit berbeda dari wanita lainnya Hem, kenapa kau perlu basa-basi bu? Ia telah menyerang kediaman kita Jadi jangan biarkan ia pergi tanpa luka Ucap sosok pemuda berwajah dingin Wos Sosok pemuda berwajah dingin ini memiliki nama Limeng Dan sosok wanita yang dipanggil ibu bernama Li Xing Mati kebangsat Ucap Limeng mengayunkan tinjunya Blus Aura kebiruan yang tak lain energi serta hukum air langsung mengelimuti tangan Limeng Melihat Limeng mengarahkan tinjunya tepat ke wajahnya Mei Yin seketika menyeringai Mundur menger Ucap Li Xing muncul sambil mengayunkan tangannya Muncul selendang B warna merah darah Dua Sebuah formasi serangan langsung hancur oleh serangan selendang Li Xing Oh kau masih seperti dulu Li Xing Sangat waspada Tapi kau salah memilih lawan dan lebih memilih orang lain daripada suamimu Ucap Mei Yin dengan santai Jika kau kuat maka tahan serangan sederhana dariku Ucap Mei Yin tersenyum lembut Li Xing yang mendengar itu langsung memerintahkan semua bawahannya Kalian semua cepat buat pertahanan Wanita ini sudah mulai gila Teriak Li Xing terdengar serius Semua bawahan Li Xing langsung membuat gerakan masing-masing Tapi sebelum mereka membuat sebuah formasi pertahanan Sebuah guncangan serta rawangan terdengar Goar, duar, duar, duer Ledakan langsung mengguncang tempat itu hingga terlihat sebuah daerah tak berpenghuni Wos Mei Yin seketika melayang dan langsung pergi menuju timur Li Meng yang memiliki wajah gelap serta tidak terima tempatnya dihancurkan begitu saja Langsung melesat mengejar Mei Yin Jangan menger, teriak Li Xing mencoba untuk menghentikan putranya Tapi Li Meng sama sekali tidak mendengarkan Kini Li Xing mau tak mau menggertakkan giginya ikut mengejar Li Meng Kini Li Xing bersama pasukan melesat dengan kecepatan penuh mereka Sementara di tempat Bai An Mereka semua mengalihkan pandangan saat mendengar suara raungan monster Serta sedikit guncangan di tempat mereka Apa itu? Ixiu dan Chen Tian langsung bertanya kepada Bai An Aku tidak tahu Tapi saat ini ada musuh kuat mendekat Ucap Ling Yen Ru terdengar serius Semua keluarga Bai An yang mendengar itu langsung memasang wajah serius Sementara Bai An hanya diam saja Karena sedari awal ia mengatakan jika ia mengajak mereka ke sini untuk berlatih membunuh musuh kuat Ling Sui yang ada di samping Bai An mengerutkan keningnya saat melihat semua keluarga Bai An kini menjadi semangat tanpa memikirkan konsekuensinya Hem, mereka cukup bodoh atau Wos, Mei Yin muncul dengan senyum tipis Lamunan Ling Sui langsung buyar Wos, duar Li Meng yang mengikuti Mei Yin menggunakan kecepatan penuhnya kini mendarat kakinya di tanah hingga menyebabkan ledakan cukup besar Dengan angkuh Li Meng menatap Mei Yin, Ling Sui dan sekelompok orang bodoh menurut mereka Wos-wos, tak lama Li Xing bersama bawahannya juga kini mendarat satu persatu Tep-tep, tatapan Li Xing langsung mengarah ke Ling Sui Sialan, ini tidak baik Aku harus mengabari Dong Jin Gumam Li Xing langsung mencoba menghubungi yang memiliki kekuatan lebih kuat darinya Li Xing dan Li Meng adalah yang terlemah di kelompok musuh Bai An Sehingga Mei Yin mencoba memancing mereka saja seperti permintaan Bai An Tapi sebuah suara menghentikan niatnya Bai An yang melihat keduanya seketika tersenyum tipis Bagaimana kabar kalian? Tubuh Li Xing serta Li Meng seketika tegang Ah, Asura, ucap keduanya terbata-bata Jebakan, ini jebakan Gumam Li Xing serta Li Meng seketika panik Tapi Bai An dapat menebak jika keduanya sedang pura-pura Oh, akting kalian sungguh sempurna di mata orang lain Tapi itu tidak berguna di mataku Ucap Bai An maju ke depan Li Xing dan Li Meng Mendengar itu, Li Meng seketika menyeringi kejam Hehehe, kau memang memiliki mata yang tajam ayah Tak meragukan lagi kau dijuluki Asura, ejek Li Meng Li Meng langsung mengangkat tangannya Lalu jari tangannya melambai ke depan Tak lama pasukan klan Li langsung menerjang ke arah Bai An dan kelompoknya Kita lihat seberapa kuat kau saat ini ayah Ucap Li Meng tersenyum menghina Alis Bai An berkerut ke atas Kau tahu, kau masih belum layak menjadi lawanku Bahkan bocah ingusan pun dapat dengan mudah membunuhmu Ucap Bai An seketika tersenyum menyeringai Trash, wos Bai An langsung merobek ruang lalu melesat masuk Hentikan dia Dia ingin menumbalkan keluarganya dengan melarikan diri seorang diri Dan hal inilah yang membuat aku mengkhianatinya Teriak Li Meng dengan keras Para keluarga Bai An yang mendengar itu seketika menjadi bimbang Pikiran mereka saat ini adalah keucapan Li Meng Mereka pun melihat dua sosok wanita yang baru mereka lihat juga ikut pergi dari sini Hal itu membuat beberapa dari mereka berpikir ini mungkin direncanakan oleh Bai An untuk melihat kesetiaan mereka Ada pun yang berpikir akan tetap bersama Bai An Hanya beberapa dari mereka kini menjadi benci Di antara banyaknya orang bergelut dengan pikirannya Chen Tian terlihat diam saja tanpa mengeluarkan ekspresi apapun Sementara Ling Yen Ru diam-diam tersenyum licik Apa yang kalian tunggu, cepat menyerah lalu mengabdikan diri kepada mereka Aku yakin jika kita menyerah maka kita akan diberikan kesempatan untuk hidup Teriak Ling Yen Ru Baru saja beberapa dari mereka berniat untuk melawan sampai mati dan berpikir positif Kini niat mereka seketika hancur Benar, apa yang diucapkan olehnya dan saat ini mereka telah pergi entah kemana Jika orang-orang ini memaafkan kita dan memberikan kesempatan untuk balas dendam Maka kita akan kembali ke sana dengan alasan berhasil melarikan diri Aku yakin banyak dari mereka yang percaya kepada kita saat ke sana nanti Walau Bai An ada di sana, jangan ragu untuk memberi tahu yang lain kebusukan Bai An ini Jika mereka percaya pasti mereka akan membenci Bai An Sebuah seringai licik seketika muncul di balik wajah Chen Tian Pandangan Chen Tian kini mengarah ke Li Xing dan Li Meng Ia langsung berlutut sebelum pasukan klan Li membunuh mereka Seketika sebagian dari mereka ikut berlutut dan sebagian lagi masih berdiri Apa yang kalian pikirkan? Cepat berlutut sebelum mereka berubah pikiran lalu membunuh kita Teriak Ling Yen Ru Benar, apakah kau tidak ingin balas dendam? Hasutan demi hasutan kini terdengar dari keluarga mereka semua Bluk-bruk, hingga mereka pun seketika ikut berlutut Namun hanya satu dari mereka masih tetap berdiri tegak Tatapannya kini mengarah ke Chen Tian dan Ling Yen Ru Niat membunuh seketika merebes keluar dari tubuh orang tersebut Ho, rupanya ada juga orang yang ingin mati di sini Ucap Li Meng langsung muncul di depan seorang pemuda Pemuda ini adalah mode Orang yang sengaja diajak ikut oleh bayan atas permintaan bayi sia-sia Kini mode mengangkat kepalanya sambil menyunggingkan senyum tipis Hem, daripada aku menjadi seorang pengecut pengkhianat Lebih baik aku mati terhormat Ucap mode dengan nada bangga Tangan mode langsung bergerak ke depan Bersamaan dengan itu muncul pedang di tangan mode Matilah kau kutil, teriak mode Treng, hanya seekor semut ingin melawanku Dengus Li Meng menggunakan jari untuk menahan pedang mode Mode menyeringai tipis Ia dengan gigih mengayunkan tangan kirinya walau sadar itu tidak berguna Bam, lagi-lagi Li Meng menahan tinju mode Tidak ingin menyerah Mode langsung mengangkat kedua kakinya untuk mencoba menendang perut Li Meng Mode sadar jika kedua tangannya tidak bisa terlepas dari genggaman Li Meng Sehingga berinisiatif menggunakan kaki Hem, Li Meng mendengus dingin Tangannya langsung terlambai Sebuah energi tak kasat mata melesat ke dada mode Bam, tubuh mode terlempar jauh Di tempat bayian Hem, dugaanku ternyata salah Gumam bayian tertawa lucu Mei Yin, Ling Sui dan Si Air menatap bayian dengan wajah bingung Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya tetua Semoga para tetua terhibur Enjauhi bermain slot agar uang para tetua tetap aman di tempat yang benar Amin Terima kasih telah menonton!